Geger, perseturuan yang tidak kunjung usai antara Denny Sumargo dengan Farah Tabas semakin memanas. Bagaimana tidak, akhirnya Densu pun membeberkan periara laporan yang dilayangkan untuk Farah Tabas yang ternyata sudah dilakukannya. Densu pun juga belak-belakan menyebut ancaman yang ia terima membuatnya harus mengambil langkah hukum tegas ini. Di hadapan awak media, Densu pun juga ingin menegaskan jika apa yang dilakukan Farah Tabas sudah keterlaluan dan melampaui batas. Sehingga di balik pernyataan keras keduanya, keduanya pun seolah ingin menegaskan jika arena pertarungan terakhir mereka adalah di balik gerbang pintu kepolisian. Lantas, seperti apakah perasaan kagetnya Farah Tabas ketika mendapatkan informasi jika Densu sudah melayangkan pelaporan dugaan pengancaman yang dilayangkannya ke Polda Metro Jaya. Benarkah diam-diam, Farah Tabas pun sudah membaca strategi Densu sejak awal. Lalu siapa sebenarnya yang akan memenangkan pertarungan yang bermula dari donasi untuk pengobatan Agus Salim tersebut. Dan akankah kasus ini berakhir dengan damai atau malah menjadi barang api yang semakin membakar kedua belah pihak? Pemirsa bersama Intens Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Persatuan antara Deni Semargo dengan praktisi hukum kenaman tanah air sekaligus kuasa hukum Agus Salim yaitu Farah Tabas. Tidak dipungkiri, selama beberapa hari memang semakin memanas dan memancing rasa penasaran publik dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Baru saja terungkap, Densu sudah melaporkan Farah Tabas ke pihak kepolisian dengan pasal dugaan pengancaman. Densu dalam pernyatanya di hadapan awak media kemarin juga mengungkapkan bahwa sebenarnya ia menganggap masalah ini pun sudah selesai sejak ia menyambangi kediaman Farah dan berkomunikasi langsung dengan Farah pada saat itu. Namun, seperti diketahui, alih-alih berdamai, Farah Tabas pun pasca dikunjungi oleh Densu rupanya malah memperpanjang konflik ini. Bahkan melaporkannya di Pores Metro Jakarta Selatan dan juga Polda Metro Jaya. Maka dari itu, Densu pun menganggap hal ini sudah keterlaluan dan akhirnya melakukan langkah hukum yang menurutnya dilakukan untuk merespon pelaporan tersebut sekaligus sebagai bentuk antisipasi terhadap ancaman yang ia rasakan. Sementara itu, merespon pernyataan dari Denis Sumargo ini, Farah Tabas dengan gaya menantang pun juga menegaskan bahwa ia selalu berada satu langkah lebih maju dari pihak lawannya termasuk Denis Sumargo. Farah pun juga menekankan bahwa sejak awal ia pun sudah menunjukkan itikat baik dengan meminta maaf namun ia merasa Densu perlu lebih rendah hati dalam menyikapi konflik tersebut. Saya kan itu sebenarnya masalah itu sudah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri, saya anggap sudah selesai, damai. Tapi setelah itu dipanjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir, ini orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya dan ini nggak bisa karena orang ini udah kelewatan. Ya saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak. Cuma kan memang saya nggak mau perpanjang ya, ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya ya udah tepat. Dan terbukti, saya juga kaget ya, maksudnya atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses gitu. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agusi ini udah kemana-mana gitu. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi. Supaya sama-sama enak. Iya pasti, ganggu. Harusnya kan, harusnya nggak kemari ya? Iya, harusnya nggak kemari. Karena bentuk pengancaman itu akan membuat kita kan khawatir dan takut. Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu. Dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkonfirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang, jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu. Pastilah, ya kan? Aku tahu, aku tahu langkah-langkahnya dia. Aku ingatin lagi, saya akan lebih maju satu langkah dibanding kalian. Karena dari awal saya itu orangnya sudah minta maaf duluan, sudah lahir batin, saya sudah katakan dari awal. Dari awal ya. Beda itu kasus antara hajar dengan kata-kata Sirina Pace, Mana Pedangu, Suku Bugis, Suku Makassar. Itu beda. Beda-bedakan. Jadi, saya butuh dia minta maaf berkali-kali dan lebih rendah hati. Saya perlukan itu. Nah, sedangkan untuk menghadapi dia, saya harus lebih kuat berkali-kali kuat. Kalau kemarin Farhat Abbas loyoh, Farhat Abbas lemes, katanya Farhat Abbas, sekarang gak takut, gak takut, gak takut. Drama perseteruan antara Denny Sumargo versus Farhat Abbas, kini mulai maju ke depan. Setelah Denny Sumargo secara belak-belakan menyebutkan, jika ia sudah dimintai keterangan terkait pelaporannya itu. Membeberkan detil proses BAP yang dijalaninya di Polda Metro Jaya. Dan Su pun juga mengungkapkan bahwa ia telah menyerahkan sebuah flash disk berisi bukti yang dianggap krusial. Dan Su, jika dilihat, sepertinya tampak optimis. Dan menyebutkan bahwa langkah ini pun diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya. Untuk menegakkan kebenaran sekaligus melindungi dirinya. Dari ancaman yang menurutnya telah menciptakan rasa tidak aman. Itu nanti dijawabnya nanti. Karena ini masih tahap lidik dulu. Nanti kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, baru nanti masih dikonfirmasi juga dari pihak polisi. Karena kita tidak mau mengintervensi apa-apa gitu. Dua minggu yang lalu lah. Terkait apa? Kalau kita kan diem-diem aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan. Ya kita melaporkan dan itu diterima. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa. Dari jam 10.30 kita. Sekarang ini sudah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. Dugaannya? Ya nanti begini. Ini kan sudah diperiksa. Masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah tadi. Yang kita tekankan pengancamannya ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan. Dia laporkan, kita lapor. Sementara itu, Farah Tabas dalam sebuah wancara terbarunya menyatakan kesiapannya untuk bertaruh uang senilai 1 miliar rupiah. Jika Densu mampu untuk membuktikan tuduhan pengancaman yang diarahkan kepadanya. Lebih jauh, ia pun mengungkap bahwa dirinya memiliki dokumentasi percakapan yang melibatkannya dengan Novi terkait kisru donasi Agus Salim. Farah Tabas juga mengklaim bahwa ia memiliki rekam jejak percakapan yang jelas termasuk momen di mana Deni bertanya kepada Novi soal durasi donasi selama 3 hari. Tidak berhenti sampai di situ. Farah pun juga mempertanyakan narasi yang dibangun Densu yang seolah-olah dirinya menjadi dalang dibalik semua masalah ini. Ya gak masalah, kalau Deni ketakutan dan dia merasa ancaman laporan saya, silahkan aja. Karena dari awal kan, saya gak tau memang laporannya apa sih? Pengancaman. Pengancaman apa? Kalimat apa? Ya gak dikasih tau masalahnya kalimatnya bang. Ya kalimat apa? Gak dikasih tau masalahnya kalimatnya. Udahlah, kita justru saya yang terancam. Saya dibilang ***. Saya ini ketua umum LSM Hajar Indonesia, ya kan? Hajar itu artinya hukum jamin rakyat. Kan Deni di podcast Deddy Kuzuler udah ngerti kan? Dan waktu dia tanyakan saya di rumah itu hajar itu kan, salam hajar itu kan hukum jamin rakyat. Kalaupun ada kalimat itu, kalau dia kurang hajar, dia datangin rumah saya, dia bikin keonaran, dia membuat kata-kata yang menghina saya, saya hajar. Itu hajar dalam arti, ketika dia menyerang saya, bukan dia diam-diam duduk mana saya mau hajar. Karena selama ini, saya dengan Deni komunikasinya baik sebelumnya. Ternyata dia mengaku mengatakan *** itu gara-gara saya mengadu domba dengan novi. Padahal semua pernyataan, perkataan Deni itu terdokumentasi baik juga dengan saya. Kalau dia merekam dia punya omongan, saya juga bisa merekam omongan dia. Kalau kita buka-bukaan bahwa memang Deni itu berpihak kepada saya, bisa, taruhan aja. Kalau Deni membantah bahwa dia mendukung saya dan lagi mengetes novi, taruhannya 1 miliar. Kita buka-bukaan bukti. Jadi para tabas itu kalau ngomong bukan ngarang, saya benar. Gak tahu kalau Deni takut sama novi, atau merasa gak enak, atau merasa, oh lu menjebak novi. Enggak. Dan ada rekam jejaknya ketika Deni bertanya kepada novi, bagaimana, berapa kali, berapa hari, donasi, 3 hari. Itu kan ada lengkap semua dengan wajah itu. Dan itu Deni mengatakan bahwa itu sengaja juga buat saya. Sementara itu, Farhad Tabas pun menambahkan bahwa ia memiliki rekaman tanpa izin Sardensu yang mendatangi rumahnya. Dan bisa menjadi celah hukum baru untuk laporan yang akan dilayangkannya. Apa yang disebutkan oleh Farhad adalah Sardensu berhadapan dengan seorang bapak yang dipanggilnya dengan sebutan Bang Iskandar. Dan disebutkannya sempat merekam tanpa izin. Pernyataan Farhad ini pun jelas membawa perseteruan ini ke tingkat yang lebih serius. Hingga publik pun dibuat penasaran. Apakah Densu akan menerima taruhan 1 miliar rupiah dari Farhad Tabas? Atau mungkin ia pun memiliki bukti yang kuat untuk membungkam klaim dari Farhad Tabas? Tidak apa-apa. Kalau dia ini merasa, saya akan pendirian kan. Sekarang dia nantang saya. Katanya Sirina Pace. Berarti kan dia gagah gitu. Sekarang dia balik. Istri saya terancam. Mana saya terancam. Lep. Kalau lu terancam lu lapor gua polisi. Jangan lu datangin ke rumah gue. Kenapa lu lapor? Karena lu live siaran. Lu edarin semua siaran. Nanti masuk lagi satu laporan lagi besok. Besok ada satu laporan lagi. Ais kan? Iya. Satu lagi laporan. Ais. Iskandar yang bapak yang sahabat saya yang datang masuk rumah. Itu kan tanpa izin dia juga dia merekam itu. Di sisi lain, Farad Tabas tampaknya percaya diri bahwa bukti yang dimilikinya akan menjadi senjata ampu dalam membongkar narasi yang dibangun oleh Densu. Setali tiga uang dengan keyakinan Densu yang seolah yakin jika pelaporannya akan membuat Farad bisa mendekam di balik jurgi besi. Lalu, apa kata Yolo Ina? Benarkah kini, ia pun sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi laporan Farad Tabas? Selamat untuk Intens Investigasi. Tiga juta subscriber. Luar biasa sekali. Tiga juta. Ya, pokoknya sebagai sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Persetuan panas antara Denny Sumargo dan Farad Tabas pun terjadi. Tidak dipungkiri, memang kehebohan yang berawal dari Kisru Donasi untuk pengobatan Agus Salim ini memunculkan banyak nama yang muncul ke permukaan. Salah satunya Yolo Ina. Dikonfirmasi terkait pelaporan hukum yang dilayangkan Densu untuk Farad Tabas, Yolo Ina yang dikenal dengan gaya bicaranya yang belak-belakan, mengaku tidak terlalu terkejut ketika mendengar kabar tersebut. Apalagi, ia pun mengaku sudah sempat terlintas bahwa Farad Tabas memang sosok yang rawan dilaporkan. Namun ia tidak menyangka, langkah itu pun justru datang dari Denny Sumargo. Yolo Ina dengan gamblang menyebutkan, apa yang dilakukan Densu mencerminkan langkah profesional. Tanpa banyak bicara, laporan Densu tiba-tiba sudah berjalan. Selain itu, Yolo Ina pun juga mengungkapkan kekagumannya terhadap tim kuasa hukum Denny Sumargo yang awalnya ia menduga jika pelaporan Densu hanya akan menggunakan pasal undang-undang ITE. Namun ternyata, laporan tersebut lebih berat dengan pasal ancaman. Kaget banget sih, nggak cuma, oh, oh doang gitu, cuma ya, ya Farad lu kena gitu. Bukan kaget Densu itu akan melaporkan Farad, tidak cuma lebih ke, hmm kan kena kan lu gitu loh. Sempet, sempet terlintas, ini orang nih bisa banget dilaporin gitu, cuma aku tidak menyangka kalau ini akan datang laporannya dari Densu, jujur. Karena kalau yang aku lihat kan Densu itu kan yaudah be a man gitu loh, lu sama gue sama-sama laki-laki ayolah gitu loh. Tapi aku nggak terlintas kalau Densu yang akan melaporkan Farad gitu loh. Tapi dalam benaku, ini Densu, Novi bisa banget gitu loh perkarain si Farad. Jujur kalau untuk case-nya Densu ya, aku namanya orang awam, tidak mengerti hukum, tidak mengerti masalah, apa namanya, undang-undang apa segala macam pasal, aku tidak mengerti. Sebagai netizen biasa, aku mikirnya tadinya ITE. Tadinya, cuma ternyata ya itulah kan kehebatannya tim lawyernya Densu, pasalnya ternyata dimasukkan ke pasal ancaman. Hebat, keren. Pendapat saya ya, pendapat saya sebagai orang awam, justru yang terlihat lebih pro itu ya yang kayak gini, diem-diem taunya udah naik laporan. Jadi, tidak perlu bising di awal soal lapor ini, lapor itu, ngelis siapa aja yang harus dilapor. Intinya itu, ketika kamu melaporkan seseorang, laporan kamu naik apa enggak gitu. Dan aku ngeliat Densu itu like a pro. Jadi, diem-diem kan kita nggak ada yang tahu nih, netizen kah siapa, bahkan Farad sendiri nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dia udah pembiksaan panggilan pelapor, sebagai pelapor. Ya, keren Bang Densu, pro. Lebih pro daripada lawyer Farhad. Sementara itu, ketika disinggung soal laporan Farhad Tabas yang juga turut menyeret namanya, Yolo Ine pun mengaku sama sekali tidak gentar dengan pelaporan tersebut. Meski menyebut, belum ada panggilan yang datang kepadanya. Ia pun seolah menegaskan, jika ia siap menghadapi musuh bebuyutannya itu. Laporan sudah diterima, laporan sudah diterima di Polda Metro. Tapi, saya belum ada info lebih lanjut soal laporan tersebut, gimana-gimananya. Belum ada panggilan secara elektronik juga ke saya, secara PDF juga belum ada ke saya. Biasanya kan kalau misalnya polisi memanggil kita tidak secara fisik saja, secara surat fisik. Tapi, dia bisa juga nge-approach kita itu lewat WhatsApp, mengirimkan undangan untuk pemeriksaan. Tapi, itu sampai sekarang belum ada. Sangat siap, sangat siap diperiksa. Saya juga sangat siap untuk memberikan semua bukti yang saya punya. Saya sangat siap menghadapi Zanzabella featuring Farhan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Channel Intense Investigasi. Terima kasih telah menonton!